Dan sign-nya sampai dengan year-to-date performance kami paling tidak sampai bulan April tahun ini meskipun dalam kondisi COVID kami telah mencapai peningkatan sebenarnya kalau dari revenue kita 5% di atas tahun lalu dan masih di bawah anggaran sedikit tapi terlihat meskipun dalam kondisi krisis COVID kita masih bisa mempertahankan revenue yang baik dan juga di sisi net income sampai dengan year-to-date itu kita masih cukup baik memang kita memprediksikan secara konservatif untuk sisa setengah tahun ke depan itu tidak kemungkinan bisa tidak sebaik di first half Tapi kelihatannya kita optimis bahwa lebih baik daripada 2019 Baik ini poin menarik dari Anda Pak Bani meskipun ada COVID tetap revenue bisa dipertahankan dalam stabilitas yang dalam definisi Anda baik Nah sebenarnya sebelum dan pasca COVID kalau dari lini bisnis seperti SMDR ini waktu itu mana terlebih dahulu yang paling terhantam dan hantaman ini bisakah diminimalisir karena industri ini juga rat kaitannya dengan mobilitas Ya memang di awal sejak akhir tahun lalu menuju awal tahun 2020 kita sudah bisa merasakan impact dari COVID yang pertama kali menyerang China dan mengganggu volume yang berasal dan atau bertujuan di sana dan beberapa shipping services yang ke sana terganggu Tapi kemudian mereka pulih cukup cepat sehingga ketika efek COVID itu menyebar ke negara-negara lain di China sampai sekarang ini sudah mulai bisa bergerak lagi dengan baik sehingga volume China itu sudah mulai pulih dan beruntungnya juga kita di Indonesia bahwa volume domestik itu tidak terganggu sebesar dengan terganggunya ekspor-import di pelabuhan yang kita kelola dan juga di pengapalan domestik kita itu impactnya antara 2-5% sampai dengan diet-to-date sekarang secara volume masih bertahan cukup baik tapi memang ekspor itu terimpak bisa sampai 20-30% dan ini terlihatnya tidak lebih besar dari itu karena untuk pergerakan barang kargo terus tetap berjalan meskipun dalam kondisi yang seperti saat ini Seberapa besar ini bisa menjadi good news ketika Anda katakan untungnya traffic kalau kita berbicara mengenai volume di domestik tidak banyak terdisrupsi sebagaimana ekspor-import bisakah meng-cover paling tidak potensial loss yang kemarin sudah terjadi ketika ada penundaan pengiriman kaitannya dengan ekspor-import dan sebagainya Pak Bani? Tentu ada impact bahwa tidak bisa dibandingkan dengan kondisi normal sebelumnya namun masih bisa mempertahankan profit itu di perusahaan dengan cukup baik mudah-mudahan karena juga faktor yang sangat membantu adalah kebetulan turunnya harga minyak itu imbasnya positif terhadap operasional perusahaan pelayaran karena itu adalah faktor yang sangat cukup besar dalam operasional kita sehingga itu bisa menurunkan ongkos operasi kita dan dalam kondisi saat ini itu ada kontribusi yang positif terhadap hasil perusahaan Bye